Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meninjau langsung lokasi tsunami di daerah Banten dan Lampung Selatan. Tito menjelaskan jajarannya beserta instansi terkait juga sudah berkoordinasi untuk memberi bantuan penanganan evakuasi korban. Ditemui pada minggu siang, Kepala Polri beserta jajaran menggunakan dua unit helikopter dari markas Polda Metro Jaya meninjau lokasi bencana di Pandeglang, Banten. Tito memastikan seluruh jajaran Polri dan TNI telah berkoordinasi serta bergerak ke lokasi bencana. Polri juga telah mengirimkan satu kompi pasukan BRIMOB guna melakukan evakuasi di daerah bencana di Banten. Kita juga dari Mabes Polri juga memberikan bantuan satu BRIMOB, satu kompi sudah di Banten. Kalau nanti diperlukan juga BRIMOB SAR dan kemampuan SAR, Search and Rescue, kita juga akan lihat nanti di Lampung kalau memang diperlukan, tapi sementara Kapolda mengatakan cukup. Kemudian dari teman-teman teknik juga, saya kira sudah banyak bergerak, batalion dan lain-lain. Kemudian dari kedokteran kesehatan terutama DVI, Disaster Victim Identification, untuk mengidentifikasi jenazah dan lain-lain. Kalau ada, silakan segera kepada keluarga korban. Kemudian berikutnya lagi juga kita memberikan bantuan dalam bentuk pol air kapal, sudah kita deploy ke sana. Heli juga kita kirim untuk memberikan bantuan, sehingga ini bisa cepat, bisa bekerja. Ini adalah musibah bagi kita semua, kita menyampaikan duka sedalamnya tentunya. Tapi ini adalah memang resiko dari wilayah kita, Ring of Fire ya. Kita sudah tahu bahwa banyak volkeno, sehingga erupsi tidak terjadi. Negara kita memang daerah yang rawan gempa ya. Tapi kita berpengalaman dari sekian banyak gempa bumi, tsunami, bencana-bencana. Saya sangat yakin bahwa kita bisa kompak pemerintah dan masyarakat, semua ormas, semua unsur masyarakat yang volunteer. Ini semua kita harus bersatu. Adanya gempa ini justru membuat kita menjadi bersatu. Sehingga musibah ini, ada yang satu yang sakit, harus menjadi bagian kita semua harus sakit sebagai bangsa. Nah untuk itu, kita semua membantu. Apapun yang bisa bantu, semua pihak mari kita bantu. Kita memiliki daya tahan yang kuat terhadap bencana-bencana alam. Seperti kasus di Lombok dan di Soteng, cepat kita bisa melakukan recovery. Insya Allah ini pun musibah ini kita bisa lalui dengan lancar. Dan dengan baik ya, berkerja sama kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan yang maku puasa untuk memudahkan semua upaya-upaya kita.